Terjadi sebuah kejahatan di dalam kehidupan kita itu menandakan bahwa negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara sempurna untuk memberikan perlindungan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Dalam hal apa? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini rumah Pancasila dikirimi oleh sahabat rumah Pancasila dari muatan berita Detikom tentang Heri Wirawan yang dihukum untuk menjalani pidana seumur hidup tetapi ganti rugi dalam hal ini restitusi itu justru dibebankan kepada negara melalui kementerian. Pembayarannya itu sebesar 331 juta rupiah. Ini bunyi putusan dari pengadilan negeri Bandung sehingga banyak sekali terjadi polemik di dalam rimbah media sosial kita. Banyak yang berpendapat nanti akan banyak orang yang melakukan kejahatan, kemudian ganti ruginya itu justru dilimpahkan, ditimpahkan kepada negara. Takutnya nanti banyak orang yang akan santai saja melakukan kejahatan. Jadi begini, rumah Pancasila ingin memberikan pendapatnya. Yang pertama, di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 ini sebenarnya sudah diatur tentang restitusi dan juga kompensasi. Jadi kompensasi itu diatur di dalam pasal 1 ayat 10 ya di mana di situ dikatakan dengan tegas bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban karena si pelaku kejahatan atau keluarganya tidak mampu untuk memberikan pembayaran ganti rugi kepada si korban akibat daripada kejahatan yang dia lakukan. Kenapa kok ada ketentuan mengenai kompensasi dan dilimpahkan kepada negara? Jadi dasar filosofis dan sosiologisnya itu sebenarnya adalah bahwa negara ini kan diberikan tugas untuk menjaga saya, menjaga Anda, menjaga kita semua agar tidak ada perilaku jahat dari orang lain yang dilakukan kepada kita. Maka negara diberikan tugas dan kewajiban utama. Menjaga jangan sampai ada kejahatan yang menimpa kita. Umpamanya ya kalau saya perempuan diperkosa di jalan, dilecehkan di jalan, atau lain sebagainya. Bisa juga laki-laki ya dilecehkan juga oleh perempuan dan lain sebagainya. Kenyataan itu ada. Maka kalau ternyata ada kejahatan dan negara tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka negara juga diwajibkan untuk membayar kompensasinya, ganti kerugiannya kepada si korban. Karena tidak mampu memberikan perlindungan. Itu filosofisnya. Maka nanti di dalam sidang itu hakim harus aktif. Itu perintah. Sidang pidana itu hakim harus aktif untuk menggali. Sehingga nanti kemudian menemukan bahwa kejahatan ini terjadi itu akibatnya bukan hanya karena ada peluang, ada ruang, orang ini benar-benar jahat, tetapi negara juga lalai. Lalai untuk melakukan sebuah upaya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berada di wilayah tersebut. Seorang perempuan yang selalu pulang malam, dia melewati jalan yang tidak ada penerangan lampu, tidak ada pos polisi yang berjaga 1x24 jam dan lain sebagainya. Maka kompensasi itu wajib untuk dibayarkan oleh negara dan wajib untuk diputuskan oleh seorang hakim. Melalui berbagai sidang pengadilan. Itu untuk kompensasi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai restitusi, maka restitusi itu adalah ganti kerugian yang diwajibkan kepada si pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Jadi beda ini. Kalau hakim memakai dasar restitusi untuk pembayaran ganti rugi, maka yang wajib untuk melakukan pembayaran itu adalah si pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini bisa saja begini. Ini contoh ya, kalau kita ambil dari perkaranya si Heri Wirawan ini. Contohnya begini. Dia kan seorang pengajar itu. Pengajar di sebuah lembaga pendidikan. Apa pesantren atau lembaga pendidikan formal apa. Maka pihak ketiga ini bisa saja lembaga pendidikan itu yang harusnya diputuskan oleh yang mulia hakim untuk mengganti kerugiannya. Membayarkan kerugiannya kepada korban. Kalau yang dipakai dasarnya adalah restitusi. Atau bisa dilimpahkan kepada keluarga daripada si pelaku kejahatan ini. Karena mereka lah yang harus melakukan sebuah pembinaan sehingga jangan sampai dia melakukan kejahatan. Ditimpahkan kepada mereka. Pihak ketiga ini tidak masuk dalam hal ini adalah negara. Maka bisa dikatakan bahwa apa yang diputus oleh yang mulia hakim dengan memakai dasar restitusi di pasal 1 angka 11 ini tidak tepat ketika ini ditimpahkan kepada negara yang harus membayar ganti kerugian. Tetapi kalau dasar ini memakai dasar pasal 1 angka 10 tentang kompensasi dengan mana hakim mempertimbangkan pelaku tidak dapat membayar kemudian yang wajib membayar adalah negara kerugian diberikan ganti rugi diberikan kepada korban maka ini berdasarkan aturan hukum. Filosofisnya sederhana karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi kita semua di dalam ruang publik di rumah Indonesia. Bahkan sampai memberikan perlindungan ke dalam ruang-ruang privat kita di dalam keluarga. Maka ketika terjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang mana memberikan dampak kerugian kepada si korban maka negara juga berdasarkan undang-undang diberikan kewajiban untuk mengganti rugi atau pembayaran kompensasi kepada korban. Jadi kita harus melihat secara nyata bahwa faktanya dalam hal terjadi pelecehan terhadap para putri santri ini ya yang masih kecil-kecil anak-anak ini jelas negara juga bertanggung jawab sehingga hakim dapat memberikan putusan. Pembayaran kompensasi yang wajib dibayarkan negara kepada para korban saya sepakat. Tetapi kalau ini dasarnya adalah restitusi tidak pas untuk negara. Jadi hanya tinggal nanti disempurnakan dibetulkan oleh siapa? Oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi. Entah itu di pengadilan tinggi Jawa Barat ataukah nanti disempurnakan atau dibenarkan oleh makam agung. Sehingga apa? Sehingga nanti negara jangan melepaskan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada kita semua di rumah Indonesia. Jadi ketika terjadi sebuah kejahatan di dalam kehidupan kita itu menandakan bahwa negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara sempurna untuk memberikan perlindungan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Dalam hal apa? Memberikan edukasi agar masyarakatnya tidak melakukan kejahatan. Memberikan edukasi agar masyarakatnya mengerti bahwa kalau melakukan kejahatan maka pidananya seperti ini. Memberikan edukasi agar apa? Agar tokoh-tokoh di dalam masyarakat itu mampu menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk mengawasi. Sehingga tahu dari awal kapan ada kemungkinan, ada celah-celah, ada ruang di mana setiap orang yang memiliki kewenangan dapat melakukan kejahatan sehingga ditutup terlebih dahulu. Melalui segala macam regulasi ataupun peran kita bersama-sama bisa saja dengan memasang CCTV dan lain sebagainya yang diawasi oleh banyak orang sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan di dalam lingkup-lingkup pendidikan kita. Maka ini harus dipertanggungjawabkan oleh siapa? Pertanggungjawabannya ada pada negara. Itu dari rumah Pancasila ya. Semoga membuka ruang bagi kita semua untuk berpikir sehingga kita tidak membuat polemik-polemik di mana dikira bahwa nanti setiap melakukan kejahatan negara kok diminta tanggungjawabnya. Ya memang harus. Karena mereka adalah orang tua dari kita semua di rumah Indonesia. Sama seperti saya sebagai orang tua maka di rumah anak-anak saya yang belum dewasa itu kecukupan hidupnya, makan minumnya menjadi tanggungjawab daripada saya. Sehingga kalau mereka mencuri dan lain sebagainya juga itu tanggungjawabnya saya untuk mengganti kerugian dan lain sebagainya. Sama. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Negara adalah orang tua kita yang melindungi kita dan juga bertanggungjawab untuk memperbaiki kita menjadi baik dan lain sebagainya. Serta menjaga agar jangan timbul permasalahan-permasalahan di antara kita di rumah Indonesia. Itu dari rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati untuk selalu bersama-sama berbagi di rumah Indonesia dalam hal apapun. Gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi. Marilah kita berbuat baik dalam praktek Pancasila di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam pernikahan hukum. Terima kasih. Terima kasih.